Hai teman-teman yang punya kendaraan Mitsubishi Pajero spot terutama Pajero spot 2015 ke bawah entah itu yang dakar atau yang biasa itu sering terjadi kendala gini jadi ketika mobil jalan dengan kecepatan tinggi entah itu anda itu mau nyalet kecepatan 100 lebih dan digeber terus-menerus itu akan terjadi sistematiknya abnormal yaitu D nya akan kedip-kedip dia akan masuk failsafe ke gigi tiga kemudian tenaganya akan hilang enggak ada tenaga sama sekali tapi ketika mobil anda tepikan kemudian mesikan matikan mesinnya hanya satu menit on lagi setelah lagi akan normal kembali tarikannya normal D nya tidak ketik-ketik matiknya akan normal hal itu terjadi karena mesin dan juga terutama dari matiknya itu bermasalah yaitu overhead nah ini saya mau kasih solusi ya teman-teman yang punya Pajero lama salah satunya itu dengan menambahkan oil cooler bukan intercooler kalau yang ini intercooler dia mendinginkan tekanan turbo udara panas yang sebelum masuk ke engine kemudian Pajero yang baru 2021 ke atas sampai 2024 ini itu sudah dilengkapi namanya oil cooler tapi kalau Pajero lama ini belum dilengkapi nah ini ini kita pasang oil cooler di Pajero lama ini kita pakai oil cooler punyanya Mitsubishi L300 harganya cuma 900.000 kita beli kita cukup buat dudukan seperti ini dengan diikat dengan sebuah baut maka oil cooler ini ini akan bisa terpasang dengan baik sebelah kiri ini sebelah kanannya ya cukup dibautkan kayak gini enggak usah dilas bisa dibongkar pasang kalau oil coolernya punya Pajero all new dipasang di sini itu harganya kalau nggak salah hampir empat jutaan bayangkan oil cooler ini harganya hanya 900 ribuan bisa dipasang dengan sebuah navel seperti ini ya kita klaim dua seperti ini agar lebih kuat biar tidak njebrut ketika terjadi tekanan dari oilmatic nya ini juga sama seperti ini kita klaim dua nah ini selang-selangnya kita kasih perdam biar ketika terjadi gerak atau getaran dari mesin saat jalan ini tidak tidak terjadi kegesehan akhirnya kalau lama-kelamaan menjadi bocor karena aus jadi sistem safety pun kita perhatikan ketika memasang dari sebuah oil cooler di Pajero lama ini karena Pajero lama ini Olimetic nya kepanasan perlu ditambahkan oil cooler meskipun olinya sudah masuk ke radiator untuk didinginkan tapi kita tambahkan oil cooler lagi seperti yang di Pajero lama biayanya cukup mulai untuk pemasangan ini ya ini 900 ribu dengan ini ini selang klaim klaim dudukannya dan jasa safety nya nggak ada tiga juta cukup murah ya kalau anda bisa pasang sendiri malah lebih murah tinggal beli online ini ini asli untuk oil cooler Pajero spot milik Mitsubishi L300 untuk teman-teman yang sering mengalami kendala seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentu lama di Matic Pajero nya bisa langsung aplikasikan pemasangan dari oil cooler Matic semoga bermanfaat untuk para pemilik kendaraan Pajero spot yang sedang bermasalah di sistem Matic nya bersama saya Mas Yedi di dunia otomotif salam sihat selalu terima kasih terima kasih terima kasih